Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Modul 4 Pengenalan Model Hikras Langkah pertama adalah Silahkan buka aplikasi Google Earth Pro Tentukan wilayah kajian Misalkan sungai Citarum Setelah itu Lakukan digitasi sungai Menggunakan tool Add Polygon Buat kotak sesuai dengan wilayah kajian Pada bagian name Masukkan nama Polygon Contoh Citarum Setelah selesai Klik kanan pada Citarum Save place S Simpan sebagai .kmz Misalkan sungai Citarum Setelah itu tutup Aplikasi Google Earth Dan pastikan sungai Citarum .kmz telah ada Setelah itu buka aplikasi Google Mapper Masukkan seluruh data DEMNAS yang telah didownload sebelumnya Klik Use Selected Projection for All Selected File Klik OK Setelah itu Masukkan file Citarum .kmz Hasil dari Google Earth ke dalam Google Mapper Klik Kanan pada Citarum .kmz Klik Kanan pada Citarum .kmz Setelah itu pilih seluruh data DEMNAS Klik Kanan Pilih Layer Export Centang seluruh data DEMNAS Pilih OK Untuk format data Pilih Geotiff Pilih Geotiff Pilih Elevation 32-bit Floating Point Sample Dan centang Generate PRG File Masuk ke bagian Export Bound Pilih Crop to Selected Area Features Klik OK Dan Simpan File Misalkan Sungai Citarum Hapus seluruh data DEMNAS yang ada di Google Mapper Masukkan File Sungai Citarum .tif Yang telah dibikin sebelumnya Klik Tools Configuration Pada bagian Projection Pilih UTM Apply dan OK Lakukan proses export kembali Simpan dengan nama Sungai Citarum Sungai Citarum Underscore UTM Setelah selesai tutup aplikasi Google Mapper Buka aplikasi HackRash 6 Klik File New Project Tentukan lokasi kerja dan nama file Pada bagian Title Tentukan lokasi kerja dan nama file Tentukan lokasi kerja dan nama file Centang bagian Terrain Klik Kanan pada bagian Terrain Create a New Rush Terrain Tentukan lokasi kerja dan nama file Pada bagian Project File Masukkan sungai Citarum Underscore UTM.PRJ Apply dan OK Klik 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 tombol plus Pilih Sungai Citarum UTM.Div Simpan dengan nama TR TR underscore Citarum Underscore UTM Create Tunggu sehingga prosesnya selesai Setelah itu centang bagian Geometry Klik kanan pada bagian Geometry Pilih Add New Geometry Masukkan namanya Misalkan Geometry Klik OK Centang bagian 2D Flow Area Centang juga bagian Perimeter Klik kanan Dan pilih Edit Geometry Buat domain Model kajian Pada bagian Point Spacing Tentukan ukuran grid Misalkan 20x20 meter Dimana semakin kecil Akan semakin bagus Untuk Manning's Value Masukkan nilai 0,025 Klik Generate Computation Points With All Brick Lines With All Brick Lines Klik Force Mesh Recomputation Setelah itu Close Setelah itu Centang bagian Boundary Condition Lines Tentukan Hulu Dan Hilir Sungai Dimana Garis Boundary Condition Ini Berada di luar Garis Perimeter Terimeter Klik Stop Editing Layer Dan Save Tutup aplikasi Rush Mapper Selanjutnya Klik Edit Geometry Data Klik File Open Geometry Data Buka File Geometry Pada aplikasi Hack Rush Klik Unsteady Flow Data Klik Boundary Condition Pada bagian Hulu Klik Flow Hydrograph Masukkan Nilai Debit Misalkan Disini Menggunakan Interpolate Missing Value Setelah itu Lakukan Pengaturan Waktu Misalkan Simulasinya Satu Hari Klik Klik Simula Pada bagian Slope for Distributing Flow, masukkan nilai 0,002 Cek bagian DW Check Klik OK Pada bagian Bondary Condition, pada bagian Hilir, klik Normal Deep Pada bagian Friction Slope, masukkan nilai 0,002 Klik File, Save As, Simpan File, Contoh Debit Klik OK Kembali ke aplikasi Hack Rush Klik Perform Unsteady Flow Simulation Pada bagian Programs to Run, centang Geometry Pre-Processor, Unsteady Flow Simulation, dan Post-Processor Lakukan pengaturan waktu sesuai dengan data debit Pada bagian Computational Interval, pilih 1 menit Kemudian Mapping Output Interval, pilih 1 jam Semakin Detail akan semakin bagus Setelah itu disimpan Dengan nama X Underscore Simulasi Klik OK Masukkan X Underscore Simulasi OK Dan klik Compute Tunggu hingga proses selesai Setelah selesai Close dan tutup Aplikasi Perform Unsteady Flow Simulation Tahap terakhir adalah Tahap Post Processing Klik menu Rush Mapper kembali Di sana sudah terdapat menu Results Kita bisa melakukan pengaturan dengan melakukan centang dan uncentang Mengganti Base Map Menggunakan Google Satellite Ini merupakan contoh Hasil Deep Atau Kedalaman Ini merupakan hasil dari Velocity Terima kasih Dan terakhir adalah hasil dari Water Surface Elevation Untuk melihat profil melintang secara satu dimensi Klik Profil Line Add Lines Buat garis melintang pada badan sungai Kemudian Plot WSA Ini merupakan contoh dari Water Surface Elevation Dan berbagai parameter lainnya Terima kasih Dan selamat mencoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!